Nah, kemudian dari Scientific American, itu Malihah Pareh Raffi ini, Who is liable when AI kills? Siapa yang liable? Kalau AI itu membunuh ya. Itu subjudulnya, we need to change rules and institutions while still promoting innovation to protect people from faulty AI. Ini 2022 ya. Jadi, mau gak mau ini sudah harus ngomong masalah peraturan maupun institusi. Jadi, dia menuliskan seperti ini, sistem liability kita saat ini sama sekali gak prepare, gak siap untuk AI. Bagaimana kita menetapkan liability atau tanggung jawab ketika algoritma black box yang merekomendasikan misalnya maintenance itu menyebabkan loss ya, very big loss. Katakanlah sebuah data center, semua pakai predicted maintenance, salah. Dan data center tier 4 yang harusnya hanya berapa detik mati, boleh down setahun itu ternyata down sampai 1 bulan. Wah, itu langsung hancur lebur ya, investmentnya katakanlah 1 juta dolar, maaf, 1 miliar dolar atau 500 juta dolar habis sudah ya karena gak ada lagi yang mau pakai. Siapa yang liable ya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah AI software untuk predicted maintenance AI-nya itu bertanggung jawab atau siapa? Atau misalnya mobil yang ada auto drive pakai AI, kemudian dia bercerobohan, apa namanya? Melakukan kecerobohan sehingga ada korban jiwa dan seterusnya ya. Apakah itu kesalahan, maaf ini mungkin bukan dokter ya. Apakah ini kesalahan AI atau pengemudinya gitu ya. Apakah kesalahan perusahaan yang menciptakan AI dan seterusnya. Nah itu belum terdefinisi dengan baik. Nah ini adalah sebagai pembuka diskusi kita hari ini ya. Poin yang pertama bahwa it's very important to differentiate between apakah sebuah artificial intelligence atau data driven engineering yang kita susun dengan data science. Karena itu sangat mirip ya, biasanya ujung-ujungnya pakai exploratory data analysis dan ujung-ujungnya pakai model berbasis machine learning. Statistical machine learning ya. Tapan AI dan data driven appliances ini data driven applications ya. Misalnya berbagai algoritma itu dan dengan berbagai aplikasinya kapan dia itu scientific. Dan kapan ternyata dia itu pseudoscience. Persoalan ini enggak bisa dijawab disiplin AI itu sendiri dan machine learning itu sendiri. Nah poin berikutnya nanti ini masih terkait ya. Setelah menjamin itu scientific atau enggak scientific nanti kalau ada apa-apa, who is responsible? Siapa yang harus tanggung jawab? Atau sistem tanggung jawabnya kayak apa? Tentu seluruh software developer misalnya, enggak bisa juga dibebankan pada dia kalau softwarenya itu memang sudah melewati jalur quality assurance yang benar yang disebut software development life cycle. Ya. Nah tapi ini menjadi hal yang sangat menarik karena kalau we are talking about AI dan data science dan data driven appliances yang semua orang is talking about that sekarang mulai dari biomedika, psikologi yang seperti kita lihat tadi ya, untuk aplikasi HR, untuk aplikasi marketing dan lain-lain. siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Sebagaimana tata kelolanya? Dan the most basic question bagaimana membedakan ini tuh scientific atau nggak punya nilai scientific sama sekali? Ya kalau nggak punya nilai scientific sama sekali sebetulnya ya untuk banyak aplikasi itu mungkin bisa disebut, nggak bisa dipertanggung jawabkan. itu mirip kita meluncurkan roket ke ke apa namanya ke bulan dan tidak mengikuti hukum Newton gitu ya tiba-tiba meledak jadi kita melakukan sesuatu for nothing barangkali tutup membuka kita beriksa jenak selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh